Oke guys, paket kita kali ini episode lipat dari Browning Untuk serinya ini FA18 Outdoor Jadi buat teman-teman yang ingin mencarinya Itu namanya FA18 Outdoor Jadi agar sesuai dengan spesifikasi yang kita ulas hari ini Oke, pertama dari beratnya ya Beratnya ini terasa sudah sangat berkualitas ya Langsung saja kita timbang Nah ini dalam gram Nah beratnya 262 gram Jadi beratnya sudah lebih dari 1.4 kilo Jadi saat kita megangnya memang terasa sangat Terasa bahannya ini sangat padat ya, berkualitas Oke, dari dimensinya ya Untuk dimensinya ini Panjang pisaunya dalam keadaan terbuka itu 22,5 cm Jadi itu panjang pisaunya Cangkul yang terbuka dan dalam keadaan tertutup Panjangnya dari ujung ke ujung ada 13 cm Untuk genggamannya juga sangat nyaman ya, sangat pas di tangan dan nyaman Namun disini saya, yang saya dapat disini Sepertinya ada cacat sedikit Karena ini pisaunya tidak bisa ditutup Harus ditekan dulu seperti ini Tadi saya merasa ini Saya pikir ini safety nya ya, agar pisaunya tidak gampang tertutup Namun saya lihat disini Disini ada bagian hitam juga Patahannya Berarti ini memang dalam keadaan rusak ya Kita dapat Oke, itu tidak masalah Tidak terlalu masalah Masih bisa kita pergunakan Oke, untuk desainnya juga Bagus ya, ada ukiran-ukiran seperti ini Ada panah Dan Tanda panah arah mata pisaunya Jadi menambah etatika dari pisaunya Dan ada mereknya juga disini Browning Jadi pisau ini Untuk pisaunya ini ada dua buah mata pisau ya Mungkin secara sekilas Kita tidak menyadari ya Tapi disini ada mata pisau Saya lihat Disini yang kecil Dan satu pisau utamanya Namun disini fungsinya Saya juga tidak tahu untuk apa pisau ini Karena Saya tadi coba cari Cari-cari referensi Di apa? Di google Ini tidak dapat ya pisaunya Fungsinya untuk apa? Saya juga coba untuk memotong Muka ini Sepertinya agak susah ya Karena Ini akan bersangkut disini ya Jadi Saya rasa tidak itu Namun Saya pikir-pikir Apakah ini mungkin untuk kabel ya Untuk mengupas Kulit kabel mungkin seperti ini Kita masukkan Dan kita putar seperti ini Dan kupas Jadi itu dia Saya tidak tahu secara pas dimusuliskan apa Namun Pisau ini ada dua mata pisau ya Pisau Di belakang Dan pisau utamanya Oke disini juga Dia ada kasih Capitan Nah jadi Untuk membantu kita Mengamankan pisau ini Tidak gampang lepas Dari Saku kita Ya Bisa sakuri baju Ataupun sakuri celana Jadi Dia akan cukup menjepit Oke itu dia Untuk ketajamannya ya Untuk ketajamannya Saya rasa ini masih Kurang tajam ya Kalau Untuk dipakai yang Halal yang Bekerjaan-bekerjaan yang halus ya Seperti Ukiran-ukiran atau Kikisan-kikisan yang Spesifik ya Karena memang ini juga Namanya untuk pisau outdoor Namun Kalau kita mau pakai dia Apa mau Asal dia juga lebih tajam Masih bisa ya ini Kita tinggal asal sedikit lagi Nah juga Karena bahannya tebal Jadi Tidak usah cemas Saat kita mengasalnya Akan mengurangi kekuatan dari Pisaunya ya Asal Mengasalnya juga Dengan cara yang tepat ya Sehingga hasilnya bisa lebih balik Kita mau coba dulu potong Nah seperti ini Jadi kalau kita Pergi ke outdoor Yang kita potong itu Mungkin ayam Dan Sayur-sayuran dan buah-buahan ya Jadi Jadi Tidak ada masalah Untuk Untuk bahan-bahan yang seperti ini ya Pisau nya Nah Itu dia Jadi untuk Potong ayam juga ini Sudah saya coba Kemarin Dan hasilnya juga Potongannya juga Rapi ya Bagus Jadi Tinggal di asal lagi Sedikit lagi Untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal Secara keseluruhan Ini sudah sangat oke Karena harganya juga Sangat terjangkau Oke Sampai ketemu di paket berikutnya Terima kasih